Pas. Ya Blacklist diapain juga. Itu estesnya kayak aman-aman aja ya. Kayak sehat-sehat aja di belakang. Padahal kalau kita yang pakai estesnya ya hilang gitu. Iya kayak gampang diculik. Dan ini dia untuk draft yang akan segala hadir. Ada Atlas yang akan narik draftnya. Nah ini nih guys kalau kalian lihat ya skinnya MSC Pass. Nah Atlasnya gitu. Keren banget jadi jangan lupa untuk beli MSC Pass kalian. Dan kita akan masuk ke draft game yang pertama. Wow Fredrin. Ini yang aku bilang, Burn X Plus First Pick. Mereka bisa kontes Fredrin ya. Dan mungkin kemungkinan besar Blacklist udah mengirakan hal tersebut. Target band ya Om ya. Faramis, Digi dan Estes. Tiga hero dari Venus Om. Masalahnya Blacklist ini juga pintar untuk ngejuk dari sisi drum bandnya. Mereka tutup lancelotnya. Maksain Burn X Plus bakal mengambil Fredrin. Atau enggak Fredrin bisa jatuh ke tangan Blacklist. Tapi Novaria langsung akan diamankan oleh Oh My Venus. Bersama dengan Valentina tentunya. Yang kita tahu ini 22 kali dipik. Dan masih 90% win rate dari seorang Valentinanya Yu. Ya ini aku suka sih sebenarnya untuk band dari Blacklist juga ya. Mereka ngebandnya ke Franco. Yang berarti memang mereka nyimpen untuk Valentinanya yang kemungkinan besar akan bermain sebagai jungler nanti. Karena kalau dikasih misalnya, katanya dikasih. Dia bisa copy dengan Amy. Kemarin kelihatan juga seperti itu. Betul. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya ngambil Novaria di awal memang pernyataan untuk Blacklist. Tapi ini jadi ngebuka kesempatan juga untuk Burn X Plus mereka bisa pick Natalianya. Jadi kemungkinan di second mining phase bisa dibuat. Sabar diambil lagi, didenay kembali. Ada Joy. Dan juga ada Yves. Oke. Emang gift dari Reload Manipulation akan bisa di copy. Tapi menurutku pengambilan dari Joy juga ini bakal cukup berpotensi ya. Untuk bisa memenangkan duel di landing phase dari XP-nya mereka. Jadi tugas berat untuk Blacklist. Dan inilah yang kita bilang dari Burn X Plus. Mereka ngebaca semuanya. Itu dari draft-nya. Mereka ngajak battle-nya di draft. Dan kita sudah melihat betapa besarnya mungkin ya. Pressure yang sudah dipegang sekarang oleh Burn X Flash. Sekarang tergantung dari kendali para pemain mereka nanti ketika ada di Land of Dawn. Dan Arlott akan diduelkan melawan Joy. Ini posisi dari XP-nya sama-sama kuat sih harusnya. Ya. Apalagi Joy di tangan ATM. Yang kita tahu juga ATM adalah pemain yang aku bisa bilang dia cukup lama. Punya segundang pengalaman yang cukup baik juga dari posisi XP. Namun banning kedua ini penting. Natalia sudah masih bakal dibuang. Itu sudah no chance kayaknya nih. Ya, ya. Karena kemarin sudah kelihatan juga lah Natalia dari D7 yang galak banget. Apalagi bisa nge-pressure ke Novaria. Yang jadi masalah ini benar-benar flex banget ya. Untuk dari Blacklist juga. Sebenarnya kalau kita luasin lagi nih full hero dari Burn X Class. Itu lumayan flex juga nih dari Joy dan juga Fredrin. Bisa ditukar dalam situasi tertentu. Betul kan Joy-nya tiba-tiba di jungle, Fredrin-nya di XP atau sebaliknya. Tapi biasanya itu ngelihat ke arah marksman-nya dulu nih. Kalau memang marksman-nya nanti macam kayak Batrix. Mungkin enak juga Joy-nya ditaruh di XP-land pakai Vengeance gitu kan. Jadi bisa nabrak ke marksman-nya ya Om. Dan kemungkinan Batrix bisa menjadi marksman untuk Blacklist. Dengan kombinasi dari Astral Echo. Dan juga Rainer Apat itu kita selalu ngelihat ya. Hitbox-nya ya. Hitbox-nya benar-benar besar. Dan kajah-nya di Band ini. Masih tetap sama dengan dua surprise di Band. Phase pertama pasti ada satu entah itu Kajah atau Franco. Cloud. Ini juga nih. Cloud menurut gue salah satu power hero juga dari Olu ya. Jadi udah bagus banget nih. Target Band-nya udah kena banget nih dari Burn X Class nih. Ya mereka empat Band sebenarnya ke arah Oh My Venus di sini. Respect Brand yang dilakukan oleh Burn X Class. Sementara dari Blacklist tergantung sesuai yang Lim bilang. Marksman seperti apa yang akan dimainkan oleh kedua belah tim. Dia tahu Batrix masih ada. Melisa juga masih ada di sini. Dan kalau ngelihat memang sebenarnya dari Burn X Class mereka masih butuh satu romer lagi. Yang bisa menahan damage di area depannya. Karena sebenarnya early-nya. Ini early pressure dari Blacklist. Ada damage dari seorang Valentina dan Batrix. Yang akan diamankan oleh seorang Owl. Ya. Jadi ya bakal bisa ada kombinasi permainan dari Batrix dan juga Novaria. Tapi ya di sini empat hero yang dipakai oleh Blacklist. Tumben nih. Tipis-tipis gak sih? Ya ya ini bisa dikejar-kejar Joy semua sebenarnya ya. Betul. Dan untuk Marksman dari Burn X Class kalau memang dia mau ngambil yang strong leaning. Mungkin kayak Brody juga boleh sih. Saya suka Brody. Brody atau ya Melisa pun sebenarnya masih masuk-masuk aja. Tapi ya ngerinya nanti dari Novaria nih. Ketika pakai Melisa ditembak terus sama Novaria itu agak capek sih. Iya betul. Dicicil terus-terusan. Dan mereka butuh sesuatu untuk bisa meng-heal. Misal mereka ketemu dengan Novaria dan sejauh ini kita melihat sudah pada debate kan. Sudah habis juga Minotor. Atlas. Tapi. Bisa di copy selengar Valentina. Jangan Brody dan Lolita diambil lagi. Didi di Night Peak. Konsep mereka matang banget. Mereka ambil Freddini. Dan Akai oke. Novaria Roamer sepertinya. Dari Oma Venus seharusnya ya. Kayaknya Akai Jungler nih. Ya Akai Jungler. Akai Jungle. Valennya mid. Novariannya Roamer. Itu yang paling mungkin lah. Paling mungkin. Dan ya aku suka. Pemilihan dari Lolita sendiri dengan Guardian Bulgungnya. Dia akan bisa menahan Astral Rico. Ya. Ya Batrix nya juga. Bisa nahan Batrix. Ini banyak banget sih sebenarnya yang bisa ditahan dengan Guardian Bulgung ya. Ya. Dari Burn X Flash sendiri. Tapi yang cukup mengerikan sebenarnya adalah kalau misalnya Joy nya ini gak bisa ditangkap juga oleh Blacklist. Ya. Dan Lok mungkin cuma bisa ke arah Arlott dan juga Akai disini. Ya. Kalau aku berdasarkan draft nya aku suka banget loh. The Next Flash. Aku juga suka sih. Di game yang pertama. Dan bahkan aku pengen mereka menang loh dengan draft seperti ini. Blacklist kayak seakan-akan glass cannon mereka nih. Kayak. Ya. Kalau mereka berani untuk dive semuanya. Mereka harus all in. Dan harus menang team fight nya. Tuh. Mungkin dia menjawab semua yang tadi kita prediksi om. Kayak. Apa yang kita lihat dari sebelumnya. Respek nya ternyata ada juga. Dini pick. Ya. Ada target nya sampai ke fase kedua. Jadi benar-benar semuanya ini sesuai dengan ekspetasi banyak orang lah dari draft nya. Betul. Dan tentunya di best of 5 series kita. Kita langsung akan masuk ke dalam game yang pertama. Antara. Burn X-Flex versus Blacklist International. Di babak semivinal. Dan tentunya pressure di kedua belah negara ini. Apalagi terutama untuk Burn X-Flex ya. Sebagai tuan rumah. Dan di Seven akan bermain cukup. Oh Christopher ini ngepok aja ke arah seorang umaya Venus. Dan ATM udah mulai terlihat. Dan coba untuk mengganggu ke area jungle ini dimiliki oleh Blacklist International. Dan menarik sekali melihat Oma Venus bermain damage ya. Karena kalau dijadikan utility sebenarnya bisa. Dan gue udah coba juga seperti Ice Queen dan Glowing. Itu bisa dan wah ada satu gangguan dari ATM. Tapi gak ada masalah masih bisa di secure oleh Wise. Iya. Tapi pergerakan dari seorang Edward juga udah mulai kelihatan. Jadi gak akan terlalu mengambil risiko yang cukup jauh dari ATM. Bakal mundur saja. Berpindah ke area mid kali ini. Masih butuh level 4 tentunya untuk Yu dan juga seorang Siket. Sebelum Turtle dimulai tentunya. Kita akan melihat Wise sudah mulai memberikan pressure kembali. Ke arah seorang ATM. Dan dimana Edward? Harusnya ini XP-nya kuat banget sih. Untuk dia ngasih efek CC juga ke arah seorang ATM. Tapi permasalahannya lagi-lagi. Zoning masih akan dilakukan oleh Blacklist. Gini kasih kesempatan untuk recall bahkan ATM-nya. Medan Turtle pertama kuat banget juga dari Blacklist ya. Karena ada Akai yang kita tahu lah. Dia punya heavy spin, secure objective. Walaupun dari Cema juga ya masih ada potensi juga. Dia bisa pakai operation right. Untuk retribution-nya, tambahan damage. Ya let's see lah. Nanti fight-nya seperti apa? Setup dari temen-temennya. Iya karena mereka butuh waktu juga sebenarnya untuk burn next fight. Dan untuk sementara waktu memang XP set up ini yang bakal dilancarkan oleh Blacklist. Membiarkan gold line mereka ini tetap duel. Ada mekanik di bawah. Iya. Dan masih butuh beberapa waktu sih sebenarnya untuk farming dari all sendiri. Tapi di atas Wise udah ngebuka dengan satu buah heavy spin. Dan tiga pemain ini. Ini sebenarnya dari Blacklist mereka udah mulai kasih strategi yang sama sebenarnya. Mereka coba untuk mainin rotasi tiga empat pemain. Untuk ngecurik satu pemain sebelum adanya turtle yang bisa dikontes kali ini. D7 sudah mulai terlihat. Dan Wise dengan satu buah retribution tentunya akan menambah lagi-lagi. Ini makin besar win rate turtle objektif dari Blacklist. Pick off-nya bagus banget sih. Sebelum turtle dia dapetin jungle yang gak ada buah retributionnya. Udah mau gak mau dilepas untuk kartunya. Nah ini bagusnya mungkin dari Blacklist. Bagaimana set up mereka ya. Ya loh tapi Demon Blast-nya connect dari seorang D7. Namun masih bisa pertahan dibalikin keadaan yang mempunyai pelibasian yang connect ke arah serangan D7 dan Wise. Bersiap untuk memfollow up dengan cukup cepat di situ Lim. Over commit mungkin itulah yang bisa dibilang ya. Dengan Flicker, Demon Blast. Dia coba ngetarget ke arah UA dan itu gak cukup damage-nya om. Ya itu masih belum punya damage mungkin untuk di early game tadi. Dan Blacklist mereka memaksimalkan juga tadi. Kalau kita bilang last pick mereka memang cukup mengejutkan ya. Ada Aka yang dipik tapi Aka yang disini akan memenangkan objektif. Ketika berjumpa dengan Fraterin. Heavy spinnya akan ngejauhin dia. Ya plus mereka gak ada yang bawa purify dari tim Burn XL sendiri. Dan Wise sudah mulai terlihat lagi di area bawah. Blacklist yang sekarang ini tuh bener-bener gacor banget untuk rotasinya. Mereka bahkan gak cuma sekedar rotasi. Mereka gak cuma sekedar buka map cari informasi. Tapi gimana caranya mereka bisa ngezoning satu per main. Jadi empat lawan satu, tiga lawan satu. Dan landingnya seakan-akan mau gak mau harus dibantu sama landing lainnya. Ya, jadi setiap kali mereka rotasi ini ada potensi mereka juga bisa dapetin point kill. Dan itu yang mengerikan dari Blacklist juga. Dan ATM masih ditunggu juga untuk di top lane ya. Kalau di early game seharusnya ini belum ada damage dari ATM. Oke, top lane. ATM yang coba dikejar. Harusnya damage-nya gak cukup karena ya satu vengeance lagi. Mungkin rotasinya itu adaptif ya om ya. Dia tahu nih kemana harus bergerak. Tadi ke XP sekarang ke goal plan. Dan pressure di goal plan udah kelihatan lagi. Udah mulai kelihatan dan ditutup jalannya kali ini. Heavy Spin kena dua pemain. Dan bahkan di follow dengan cukup cepat. Oh my goodness. Berhasil untuk mendapatkan double kill-nya. Dan itu menjadi setup yang easy banget sebenarnya untuk Blacklist International. Wah, full rating. Wah, itu wah banget. Apalagi dapetin dua. Yang dimana tadi yang kelihatan cuma satu mungkin. Tapi ada bonus yang kedua. Dan bahkan battle rage-nya kena. Dan ini adalah pertama kalinya dimana Novaria dimainkan sebagai roamer juga. Sebetulnya sama bagus sih. Ya betul, MSC. Ya, sebenarnya kalau Novaria Roam ini memang kelihatan efektif banget. Karena dia bakal maini rotasi untuk buka Astral Eco. Kasih informasi yang lebih masuk. Tapi kali ini dengan adanya kontes yang dilakukan oleh Bunga Express. Wise masih bisa untuk mendapatkan retribution-nya. Sementara Cema bakal tumbang di tangan seorang Orang Yu. Dan masih mau lanjut lagi dari Blacklist International kali ini. Astral Eco memang sempat dibuka. Wise. Namun Wise masih punya heavy spin. Bakal coba untuk melakukan serang di Seven. Flicker sudah digunakan. Tapi ada headbutt dan juga body slam. Dari seorang Wise. Dan killing spree diamankan 6-0 Lim. Wah, keuntungannya berganda banget. Dapetin turtle dari Wise-nya. Ngebuang source besar seperti real-world manipulation. Dan bahkan belum selesai bottom lane. Ada kill lagi yang terjadi. Didonot menjadi bonus skill untuk Blacklist. Edward dengan Unbending Will. Bukan dengan Tenacity yang biasa kita lihat juga. Dia didukung dengan satu Furies Hammer. Jadi memang ada damage yang bisa diberikan. Dan Radiant Armor menjadi first item untuk Wise. Sementara ini adalah permainan yang menurutku indah banget dari Blacklist ya. Mereka bisa menghindari target-target ban. Dina epicnya dari Burn X-Flash. Dan bahkan mereka unggul sangat-sangat jauh sekali. Dan Burn X-Flash yang dimana sering untuk melakukan mirror. Ini sepertinya mereka tertantang juga untuk melakukan contest di Turtle. Ya, ya, ya. Untuk item mungkin gue suka banget itemnya Wise. Dia radian langsung. Nggak ngikutin yang template gitu loh. Dia nggak pakai molten bahkan. Karena dia tahu molten sebenarnya itu udah kena nerf. Kalau misalkan teman-teman sadar itu dua kali loh. Itu udah kena nerf dua kali. Tapi ya memang efektifnya itu masih berlangsung. Dan sekarang Wise ngeliat oke. Nggak perlu pakai molten. Nggak cepat-cepat nggak apa-apa. Yang penting dia bisa nahan damage. Dari Siggyat. Dari ATM. Dan itu doang emang source damage yang paling oke untuk di awal kan. Betul. Dan itu maksimal banget sih dari Wise-nya juga. Dan sekarang apalagi ya. Dengan level yang sudah mulai unggul juga untuk Wise-nya. Dia bisa jadi badan di depan. Kita tahu empat yang lain ini mungkin tipis. Cuman kalau badannya di depan memang kuat. Bakal ya masih tetap tebel-tebel untuk Blacklist. Sebelum lagi Radian kembali dibuild. Oleh satu pemain Blacklist. Ada di Edward. Wah ini udah snowballing sih dari Blacklist sebenarnya. Dari semenjak menit pertama ya. Kelihatan mereka bisa dapetin dua turtle. Plus plating gun gold juga yang paling penting untuk all sendiri. Menangin setiap skirmish yang dibuka sama Blacklist. Karena kan burn x-list mereka yang malah kelihatan main hati-hati banget. Tapi lagi-lagi heavy spin. Dari seorang Wise yang akan di follow up dengan satunya Bennett. Tapi kali ini cuma masih bisa survive mundur. Ada D7 yang mencoba untuk menahan di area depan. Dengan satu Bonoman Blast. Namun Yu harus mundur ke area belakang. Bakal coba dikejar oleh seorang D7. Namun masih ada all. Dia juga may finish. Tapi Donut berhasil untuk mendapatkan turtle terakhir untuk Burn X-Flash. Setidaknya ini akan mengejar sedikit dari ketertinggalan network yang dimiliki oleh Burn X-Flash. Iya, sama-sama gak punya retribution. Mungkin itulah alasan kenapa Donut yang bisa dapetin tadi. Untung banget ya karena mengejar dari network. Tapi top lane ini mulai terbuka. Dan pressure dari tadi Blacklist itu memang ke segala lane. Bukan hanya top lane ataupun bottom lane. Mid, turtle semua dikuasain. Iya, tapi sayangnya tadi memang heavy spin yang mungkin hanya di follow up dengan ada damage dari seorang old ya. Damage dari seorang Yu sepertinya agak sedikit tertahan di area belakangnya. Namun harus berbagi. Tidak ada perfect actor untuk Blacklist Internasional. Namun sejauh ini mereka masih mengungguli dengan adanya 4200 di tangan. Namun ATM bersama dengan Edward kali ini. Kalau coba untuk mengharas balik dari seorang ATM, udah mulai berasa sih sebenarnya damage nya ke haras seorang Edward. Ya bisa dibilang begitu. Cuman mungkin yang harus dilakukan sekarang oleh Burn X-Flash adalah mereka harus bisa menahan dulu sih. Ini heavy spinnya jangan sampai kena dulu. Heavy spinnya udah kebait juga nih kebetulan kan. Udah dipake juga sama Wise. Untuk next objective sebenarnya masih lumayan lama. Jadi mungkin dari Wise juga udah hitung. Jadi dia pake duluan gak ada masalah untuk mid lane nya juga. Fokusnya mungkin clear dulu dan ada kesalahan seperti dari Edward. Coba counter set up dari Yu. Masih ada reward manipulation. Coba untuk membalikan keadaan Wise nya. Masih terlalu tanky. Edward dan Wise gak bisa diapapain oleh Yif. Nah ini Radian Normal yang tadi mungkin udah impactful ya. Udah mulai keliatan dari Blacklist. Ya karena untuk damage early nya ada memang di Magic Damage yang dipasang Joy dan juga Yif. Nanti untuk di mid gamenya baru dari Brody nya akan berhasil. Bagus banget dari Omai Fitness. Dia buka asal ikonnya kedua pemain belakang. Jadi gak bisa di follow up dari D7 nya. Karena D7 nya cuma ngepoknya ke arah seorang Wise tadi. Dan bahkan Omai Fitness lebih berfokus ke arah backline. Yaitu dari Donut dan juga ATM tadi. Ini lumayan keras ya. Karena objektif turret nya tuh tipis banget. Lihat di bagian top lane mengejar lagi karena ini ATM ke bagian depan. Maju lagi dan dapetin satu kill yang lumayan mahal. Yue harus hilang. Bayarannya adalah satu turret. Ini untung atau enggak nih om hitungannya? Maku bisa bilang lumayan untung tipis. Iya tapi kali ini dibuka terlebih dahulu heavy spin konek ke arah seorang D7. Harus ada trait yang didapatkan oleh Blacklist setelah kehilangan dari seorang UA nya. Masih motivated lebih kali ini di mana manipulation dibuka oleh seorang Seacat Edward mencoba untuk lari. Dari kejaran pemain main Bandung X-Less namun telah dapet memori. Dan bahkan dengan satu buah Astral Recall dari seorang orang Myfiness menjadi pertukaran dua untuk dua sejauh ini. Oke. Sebenarnya mungkin jawaban dari Radian Armor yang bisa nahan magic tapi bukan untuk fisik. Makanya Donut bisa dapetin kill tadi dan untuk Lord nya. Oh tapi oh Flicker maju ke area depan dan Lord berhasil diamankan oleh serangan Cema dengan situ buat retribution. Tapi kali ini lihat bakal dipaksa teamfightnya Donut bakal coba diincar. Tapi di sisi belakangnya ternyata Cema terlihat kuat namun sayangnya Donut sudah tumbang di area depan. Ya tapi Donut akan bisa mungkin nahan dulu ya. Di mana Lord nya yang jalan ini memang Lord yang tipis tapi mereka bisa memaksimalkan untuk memainkan Super Minion. Masalahnya Uwe sendirian dan bahkan ada satu Boneman Blast di cancel. Dengan satu buah congkilan dari seorang Uw kali ini. Namun masih dipaksakan di area mid nya. Teamfight demi teamfight terus berlanjut dari kedua belah tim Lim Kocul. Wah tahun curian barusan ya. Itu bener-bener pas banget timingnya dan mid nya dibalas. Objektif dibalas dengan objektif. Namun posisinya kali ini Burn Express lebih kuat. Karena apa? Karena ada Lord yang menuju ke arah markas dari Blacklist. Ya dan bahkan Lord nya ini belum dibersihkan ya. Yang berarti untuk next nya ini masih dengan Super Minion yang bisa dimainkan oleh Bon X Flash. Dan menurut ini udah lumayan kuat sih Bon X Flash. Di mana mereka akhirnya bisa dapetin potensi ke raid. Masuknya ke lawan dan juga bahkan untuk split push. Ya tapi kali ini heavy spin dibuka lagi oleh seorang Wise. Bakal coba untuk mencolong ke arah seorang Cema. Jungler yang mungkin mau coba untuk mendapatkan satu buah purple ya. Namun ternyata Donut dia akan men-secure purple tersebut. Sementara Lord masih ditinggal begitu saja Lim di area bawah. Ya mungkin karena Lord pertama juga ya. Makanya agak sulit untuk paksa nabrak. Ini aja udah untung banget. Ya dapetin inner, dapetin outer di atas juga. Harusnya udah emang gini Lord pertama kan. Dia dapet 3 Super Minion ya tadi. Detik 41 baru tumpang tadi buat Lord nya. Jadi ini masih next wave nya yang lagi jalan sekarang. Ini masih dengan minion besar. Dan masalahnya sekarang. Burn X Flash mereka udah bisa dapetin dari powerstark nya mereka sekarang. Di menit ke yang 11. Kalau kita ngeliat memang posisi dari Donut tumpang 3 kali. Tapi dia udah jadi ke arah malefic gue untuk attack penetration nya. Ya dia udah jadi sih. Ini udah pada jadi semuanya untuk Mars Flash. Tinggal bagaimana nanti fokus di garis depan. Buat Burn X Flash. Jangan sampai terculik lagi dengan heavy spin. Karena yang paling mengganggu memang adalah mereka harus bisa ngebat dulu. Ketika heavy spin sudah selesai. Itu cooldown timenya lama. Dan itu ada celah disana untuk bisa dimainkan oleh Burn X Flash. Mungkin ya pasti satunya. Cuma ini bukan sosok yang gak bisa dipanis gitu kan. Itu udah harus disadari sama Burn X Flash. Dengan posisi yang bagus. Ini bagus banget ya. Tapi harus legal. Tapi ternyata ada pemotongan duniawi dari seorang ATM. Jika nilai 3-5. Sementara kali ini Donut bakal terjepit kah? Enggak ternyata masih fleesai Flicker mundur. Sementara Wise tidak akan mengambil resiko. Kehilangan satu pemain dari Blacklist Internasional. Mereka tidak akan memaksakan team fight nya. Empat melawan lima. Bukan angka yang diinginkan oleh Blacklist. Tapi sudah mulai tercicil satu persatu kali ini. Blacklist Internasional mereka bahkan udah mulai dikejar. Dari segi perbedaan network yang cukup jauh tadi. Kehilangan 2 source lagi kan. Flickernya kebuang dari Oma Vines dan juga Owl. Sama sebenarnya Burn X Flash juga ngebuka Flicker. Tadi Donut juga ngebuka Flicker. Di Seven juga. Tapi kondisinya Marsman yang tidak punya Flicker. Sama-sama gak punya Flicker. Ini tergantung dengan inisiatornya nanti. Siapa yang lebih baik dan itu yang bakal dapet duluan. Dan sekarang kayaknya set up team fight dari Blacklist. Mereka udah gak bisa asal-asal buka heavy screen sih. Terutama posisi dari Cema kali ini. Yang mungkin bisa nge-distract pemain-main Blacklist. Karena mereka bakal kasih space. Karena Donutnya. Sementara Lord yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu. Udah mulai coba dikontes. Tapi kali ini apakah Blacklist mereka bakal coba untuk memaksakan team fight. Dengan ber-X Flash. Sementara Lord masih dipok aja. Tarik ulur dari kedua belah tim. Oh my goodness bakal cek informasi di area rumputan atasnya. Sementara ATM mulai mengharas ke arah seorang Owl. Kali ini bakal coba ditinggal begitu saja. Tidak di meng-cover dan bahkan dua pemain hilang. Dari pemain-main Blacklist Internasional. Ini bahaya. Ada satu buah heavy spin dari seorang Wise. Tapi apakah retribusinya on point. Masih bisa untuk mengamankan satu buah Lord. Tapi kali ini bakal dipaksa team fight oleh Burn X Flash. Rewon Impulation yang menjebak dua pemain dari Blacklist. Tiga bahkan. Karena Wise dan juga Edward tumbang. Menyisahkan Uwe sendirian saja. Empat dari Blacklist harus hilang. Bahkan masih coba untuk mengejar dengan electrifying beatnya. Yang hampir saja untuk nempel ke arah Yu. Lordnya langsung dieksekusi. Midnya mulai terbuka. Harusnya satu best turret ini bisa didapetin. Karena Yu defense sendiri kayaknya gak bakal sanggup juga. Dan ya sudah pada hidup teman-teman dari Blacklist. Astral Ico mulai dibuka oleh Omar. Oh My Venus kali ini serap team fight. Flicker dan juga main Blast. Sementara ada satu buah penelitres dari seorang All. Donutnya hilang. Dan pemain-main dari Blacklist International. Mereka mau paksa. Tapi Oh My Venus sepertinya udah boleh respect. Dengan damage yang dimiliki oleh seorang Seacat. Ini keunggulan goal dari Blacklist yang sudah mulai terkejar juga. Oleh pemain-pemain dari Burn X Flash tadi. Itu perpotongan yang bagus banget di belakang tadi. ATM tiba-tiba ngejar ke All. Dan bahkan ada Oh My Venus. Target prioritasnya sih yang bagus dari ATM. Dan sekarang udah jadi problem nih. ATM yang kita tahu mereka lepas joinnya. Astral recall dari Oh My Venus. Tapi All harus berhati-hati. Posisinya yang begitu harus diperhatikan sih sama All di sini Lim Kocul. Dan ini resetnya cepet banget dari Blacklist. Ketika tadi dia diserang. Sekarang dia serang balik. Riko kali ini oke. Ada council yang dibuka sama 2 orang di Seven. Tapi Cema bakal menahan Edward. Di area depannya Oh My Venus. Setengah HP. Dan posisinya memang gak bagus ini buat Blacklist. Kalau mereka mau paksain teamfight di area bawah. Karena akan ada 2 orang yang harus ditahan sama mereka. ATM dan juga Donut. Mereka harus pilih salah satu. Dan kalau teamfightnya terpisah dari Blacklist International. Kemungkinan All bisa diculik dengan cukup mudah oleh seorang ATM. Counternya cepet banget ya. Kayak tadi dia di press on Blacklist. Ini tadi di press habis-habisan. Tiba-tiba sekarang zonanya udah dipegang lagi sama Blacklist. Gak ada pressure. Betul, betul. Gak dikasih space sih sebenarnya. Ya dimana mereka ngembalikin langsung juga. Kayak yaudah tanpa dosa gitu. Mereka tetep bisa pegang-gendali. Masih-masih dengan 50-50 sebenarnya sekarang ya. Karena akhirnya dari item mereka juga sudah jadi. Yang tertinggal di early game mereka udah balas tadi di mid game. Dan positioning yang harus diwaspadai sekarang oleh Blacklist. Karena tadi lini belakang mereka bocor. Dua hero yang memang penting banget. Dari romer atau bahkan dari gold miner mereka tadi. Marshman yang harus tumbang dulu. Mungkin informasi flickernya Owl ini adalah informasi yang paling mahal mungkin ya. Untuk Burn X-Class. Joy bebas banget pasti bebas banget. Dan gak ada satu pun yang bisa nge-stop. Ada immune juga sebenarnya dari ritem kan. Dan liat. Pressure-nya malah Blacklist sekarang ngebuka. Itu yang gue bingung kan. Harusnya Blacklist yang tertekan gitu kan. Malah ini Blacklist yang neken. Dan inget ya Blacklist ini gak punya pure tanker di depan. Mereka gak punya semacam Franco. Mereka gak punya semacam Atlas di sini. Mereka cuma bawa support ke. Bahkan bawanya damage seperti yang udah bilang dari awal. Dia bawa impure rage. Jadi udah pasti bakal ada build damage dari seorang Novaria sendiri. Dan mereka cuma bisa ngarepin lagi-lagi. Inisiasinya dari seorang Wise dengan satu buah heavy spin. Atau Edward yang masuk pakai dengan satu buah final slash. Sebenarnya bukan cuma itu doang sih. Untuk lane jauhnya juga ini mengkhawatirkan dari Blacklist. Gak ada yang bisa ngisi om. Iya. Untuk split-nya juga ya. Untuk panjangin lane aja. Mereka ini harus hati-hati banget. Karena semua jalan kaki. Plus setiap rumput yang mereka seberangi ini bisa ada satu pemain dari Burn X-Class. Dan Lord yang ketiga yang tentunya. Wuh recall-recall yang bakal coba dibalaskan dengan satu buah heavy spin. Namun Cema masih bisa mundur. Sementara di sisi belakang ATM. Bisakah diculik kali ini masih ada asral Ico dari seorang Maivin dari sisi lain. Donut dan juga D7. Mengincer ke arah seorang Owl yang terlihat begitu free dirinya belakang. Tapi Wise mencoba untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Masih bisa diamankan. Namun si Cat berhasil untuk mendapatkan dua pemain. Dua pemain tersisa pemula dari Blacklist Internasional. Mereka gak memiliki damage yang cukup kali ini. Dan apakah waktunya cukup kali ini untuk Blacklist melakukan clear minan dengan begitu cepat. Satu kata pull. Tapi sepertinya bakal coba dipaksa kali ini oleh Burn X-Class kan. Immortality pecah dari seorang D7. Next wave yang mulai datang. Tapi sepertinya Omai Venus bakal coba untuk bertahan. Satu buah Numian Blast dibuka begitu saja. Tapi yuk masih bisa untuk mempertahankan. Dibalikin keadaannya Blacklist Internasional. Mencoba untuk mempertahankan base mereka hanya dengan dua pemain. Dan berhasil dilakukan. Burn X-Class mereka terlalu memaksakan keadaan. Dan sekarang tugas dari Omai Venus untuk menahan si Cat gak dikasih pulang. Masih mencoba untuk fight kali ini si Cat. Namun Astral Liko dibuka. Keberadaan dari seorang si Cat bakal coba diketahui. Dan masih bisa mundur. Enggak ternyata. Satu buah Astral Liko Lido My Venus. Yang akan membuat tim Burn X-Class terwipe out. Dan bahkan wipe out yang dilakukan oleh Blacklist. Membuat mereka bisa mengawankan game yang pertama. Dua melawan dunia. Blacklist Internasional. Entah kenapa Om. Semua terjadi begitu saja Om. Lima lawan dua. Minionnya satu dipaksain dulu. Satu kata pull jadi bait. Next Wave nya itu bisa di clear dengan rapih Om. Minion Blast nya kena sama Minionnya masalahnya. Iya. Blunder yang sangat mahal pastinya dari Burn X-Class. Masalahnya wipe out itu yang bikin gak bisa nge-defense sama sekali. Iya kalau kita lihat posisinya memang tadi. Minionnya udah hampir masuk. Cuma terlalu memaksakan untuk di push yang pertama. Dengan hanya bermodalkan satu kata pull tadi itu kurang kan. Dan yang kedua kalau gak salah di slow dulu tadi. Minion Blast nya ada. Terus disuntik dengan Astral... Astral Echo. Asal Echo dulu dari samping. Asal Echo dulu buat kasih efek slow ya. Betul. Dan posisi sebenarnya Om Minion dia tahu dia gak bakalan bisa untuk bantu clear. Jadi dia cuma kasih support slow aja dari belakang. Dan kasih UA nya yang punya damage juga sebenarnya untuk nge-clear cepat. Wah ini padahal udah bagus banget. Wow. Counter setup nya udah bagus banget loh. Tapi Blacklist ini tenang banget. Dia main tanpa pressure juga. Jadi bisa berpikir dengan sangat-sangat aman gitu Om. Langkah ke depan pun mereka siap gitu. Iya. Ini udah nyaris nyaris nyaris. Cuman ya itu tadi sih. Mungkin terlalu memaksakan lah. Kita bisa bilang tadi ya. Karena kemenangan di depan mata tiba-tiba. Ya hilang aja. Ditahan dengan dua loh. Dua. Romer dan Midlane. Iya. Romer dan Midlane. Dan kan Midlane nya ngambil kan ngopi namanya Blast tadi. Iya. Iya, iya, iya. Dan sayang banget sebenarnya kayak potensi dari Joy ini bisa memalikin keadaan buat Burn X Plus bagus banget. Karena dia prioritas target nya udah cuma satu mata doang ke Owl doang. Iya, iya. Ke Owl yang sebenarnya Owl nya juga gak bisa di cover. Karena mereka tahu twice nya harus maju kan. Harus nge-drive untuk bisa dapetin heavy spin ke satu target pemain dari Burn X Plus. Jadi posisi dari seorang Owl ini sebenarnya gak ada yang ngejaga. Iya, tapi tetep si Thanks to Wise tadi. Dia dapetin Lord nya lagi. Iya, itu juga penting. Iya, iya. Masih bisa dapet tadi. Retreat terakhirnya. Dapet. Betul banget. Tapi kita akan melihat untuk game pertama yang cukup sengit. Dan MVP tentunya jatuh ke arah Oh My Venus yang memang sebenarnya. Lagi-lagi Astral Eco. Ketika ada Astral Eco, dia akan coba buka map nya. Dia bakal kasih informasi tentunya. Dan dengan Impure Ridge. Yang tadi udah sempat disebut juga sama Lim Kocul. Ini item damage yang akan dibuild. Yang bisa region mana. Terus juga dia build-nya ini build damage dia. Kan kalau konversi ini Lightning kayak combo lah. Dan juga Magic Shoes. Dan juga bersama dengan Exeter Talisma. Dan ada satu Define Cliff. Jadi full damage yang dibuild. Dan meskipun Roamer maids. Tapi mereka punya 2 match burst. Bersama dengan Valentina. Dan langsung kita lihat untuk highlightnya sendiri. Di game yang pertama tadi untuk di early game. Dipegang oleh pemain-pemain Blacklist. Dimana memang heavy spin dari Akei. Dari Wise ini. Cukup meresahkan ya. Para pemain burn X-Flash. Mereka tampaknya cukup kesulitan. Ketika melihat adanya heavy spin. Mereka gak bisa bereaksi sama sekali. Dan akhirnya sebenernya kesempatan terbuka untuk bereks-flash. Ketika heavy spin ini bisa di-dodge. Atau mungkin di-punching keluar terlebih dahulu. Sebelum mereka melakukan team fight. Atau yang kedua adalah. Bagaimana dari pergerakan ATM. Untuk melompat ke belakang. Cher. Marshmant mereka. Yaitu si Owl. Dan usaha penyelamatan. Sebenernya dari Wise nih. Yang tadi bagus banget ya dia. Dia kembali lagi loh. Dia kembali. Dateng. Ngeretri balik lagi dia. Karena dia tahu udah gak ada damage-nya. Ya. Dan ini dia. Dua melawan dunia tadi. Di 9-11 dulu. Jadi ada slow-nya. Dan itu minion terakhir langsung pecah. Jadi gak ada yang masuk ke dalam. Iya. Gak ada yang masuk sama sekali. Dan damage dari Yue. Udah besar banget. Kita tahu Valentina memang di nerf. Tapi tidak untuk damage-nya dia. Dan ini tembakan terakhir. Cus. Hilang pak. Sebenernya andai gak hilang pun ya. Dia mundur. Kayaknya gue ragu dia bisa nge-defense juga. Temen-temennya masih lumayan lama tadi. Iya. Dan dia sendiri. Owl udah OTW. Dan untuk itu memang silahkan. Iya. Dari cemahnya yang terculik secara terus menerus. Karena memang untuk di duel dari objektif tadi ya. Dijauhkan oleh Aga dengan heavy speed. Ini ATM. Mainnya bagus banget tadi. Dia potong belakang. Karena dia sadar gak ada yang bisa menghentikan dia sebenernya. Dan dengan full damage item. Dengan satu Dominance Ice. Bisa sih memang dapetin Link di belakangnya. Cuman eksekusi mereka ketika ingin menutup game tadi. Itu sulit. Iya. Tapi kelihatan ya Lim ya. Retribution dari seorang. Cema. Cema. Cema kurang ya. Dan bahkan total terakhir aja kan yang dapat. Memang gak ada retisi. Tapi donat yang dapat. Mungkin kurang nyaman kali Om ya. Pakai Fredrin. Karena sebenernya gak sering juga dia pakai. Iya betul. Cuma dua kali di pick. Di naik pick aja sih. Biar gak dikasih. Kalau dikasih Fredrin lebih ngeri Blacklist tadi. Iya. Mudah di naik pick aja dulu. Di ambil di amankan. Dan Blacklist item mereka sangat respect sekali. Di Arlot. Di Akai. Itu tadi ada Silent Shrop juga. Bahan-bahan mungkin untuk menuju ke Athena Shield. Dan ini untuk post game kita. Yang terkaya. Tetap all. Meskipun tidak menyentuh angka 700an ya. Karena mungkin ada pressure yang besar di landing phase dia sendiri. Dan memberi damage terbesar. Novaria Roamer. Dan ya itu dia untuk Novaria yang memang bisa kemana-mana. Tapi ini yang menarik dari Blacklist sekarang adalah. Mereka gak bisa invasi terlalu banyak. Ke Jungle Miracle Next Flash. Tahan ya di awal ya. Tahan. Om Venus dua title. Ace dan Wingman. Buset. Sudah dapat damage besar. Mouse Asis. Kalau Mouse Asis kayaknya. Pasti gak sih. Karena ada Astral Echo gitu. Astral Echo ya. Iya cuman dia. Intinya dia gak keculik duluan. Dan hampir selalu hadir om. Iya. Di semua pertarungan. Tapi damage yang diberikan.